Wahai warga potato inilah Spesial video ke seribu Sebelum saya mengucapnya Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Buat kalian yang semuanya yang selalu support saya sampai sekarang Yang selalu setia nungguin konten-konten Dari channel Yano Yen ini Tanpa bantuan kalian ya mungkin saya bukan apa-apa ya Bahkan sampai sejauh ini loh Sebagai persembahan video ke seribu ini Saya ngebuat video khusus perjalanan game Kotak-kotak yang saya mainkan Dari dulu sampai sekarang Oke mari kita mulai Dimulai dari kenalnya saya dengan game S-Craft Dulu ya sekitar 2 tahun lalu lah mungkin Pertama kali saya main game kotak-kotak Di channel ini ya yang saya mainkan S-Craft pilihannya Kenapa? Apa alasannya? Nah jadi sebenernya saya udah tau lebih dulu yang namanya main game Minecraft sebenernya ya Game utamanya tuh saya udah tau duluan Maika sendiri punya berbagai macam Apa? Tipe atau jenis Seperti java, windows, bedrock, pocket edition, dan lain sebagainya ya Seperti orang-orang pada umumnya Ya saya player gratisan, player free Yang dimana saya gak mau beli yang namanya game berbayar Ya Minecraft kan itu berbayar tuh Dan cukup lumayan mahal Tapi itu dulu Tapi sekarang Minecraft yang saya gunakan ini Udah beli kok asli ya Dari Playstore Kembali lagi kita ke S-Craft Jadi inilah video pertamanya di channel ini Jadi ada beberapa toxic di video lama itu Gak akan saya sensor ya Saya biarkan Jadi mohon dimaafkan saya beberapa tahun yang lalu Oke thank you Oke kita udah balik ke S-Craft Dan ini segini merah cok Gratis lagi Gimana? Aneh gak denger saya toxic? Yah begitulah kira-kira saya beberapa tahun yang lalu Lumayan toxic Cuman gak terlalu frontal Dan juga dari game inilah Door terbentuk Gak tau door Kalian baru Oke guys balik lagi sama aku Yanyan Kita balik lagi ke S-Craft Dan kali ini Hore gak sendiri ya Ini saya main sama Ola sama Dea Jadi 3 beradik full kita ya Oke Masih gak tau juga Fix Minta kena tendang LD Lah terus kenapa gak dilanjutin aja kak Jadi gini Cil Is korup and can be safe Kenapa deh Wah ini kok Wah parah Oh ini Ini kok begini Wah parah nih Nge-crash game ini Ngebak lagi Anjing Rumahnya hilang semua Aduh sudah Itulah alasan kenapa saya gak lanjutin lagi Series S-Craft Tapi dari kejadian itu Saya bersyukur Kenapa? Karena saya menemukan game lain Yang bernama Craftman Ya walaupun dalam artian Saya masih tetap main game bajakan Tapi dari sinilah Saya dan Ola Mulai dikenal Otomatis ini gak Enggak lah Tutup deh Tutup pintunya Ngapain dibuka Nanti masuk Buka yang bener Eh buka yang bener Tutup yang bener Setelah berhenti dari S-Craft Saya pun mencari game lain Yang serupa dengan Minecraft Dan ketemulah Craftman Dengan jumlah download terbanyak di Playstore Ya langsung download aja Let's go Pas saya mainin sih mirip-mirip aja Kayak S-Craft Cuman disini ada perbedaan yang lumayan saya suka Yaitu teksturnya Saya tau game Minecraft Tapi saat itu saya belum tau Yang namanya komponen lain Minecraft seperti tekstur Shader Ataupun add-on Pas saya searching Atau cari tau lagi Ternyata Craftman adalah versi lamanya Minecraft Dan by the way disini kalo gak salah Saya itu main Craftman dari versi paling awal Atau versi paling pertama Dimana tidak ada update sama sekali Dan belum banyak youtuber Craftman nongol Seperti sekarang Yang tiba-tiba jadi rame aja gitu Bukan berarti saya bangga main game bajakan ya Dan waktu itu saya sempet dikagetkan dengan update-nya Craftman Craftman update Kok bisa Langsung saya cek Dan bener Craftman melakukan update pertamanya selama saya main Ini buktinya saya pernah review update pertama Craftman Jadi disini Semalem saya sempet dikagetkan oleh kalian ya Yang banyak di komen bilang Kak Craftman update Update-update Ya pertama saya sih gak percaya ya Karena Craftman itu tidak pernah update dari dulu sampai terakhir Semalam tadi ya Oke balik ke cerita Dan balik lagi ke tekstur Saya akan langsung kasih contoh perbedaannya Kita sedang berada di Craftman Dan coba kalian perhatikan tekstur-tekstur yang ada di sekitar sini Seperti cobblestone Nah ini kan cobblestone dulu belum update begini ya Cuman ini udah lumayan bagus sekarang Bandingkan dengan yang ini Bisa bandingin kan Yang mana yang lebih dekat dengan Minecraft Dan inilah video pertama saya di Craftman Kek aja sendiri di playlist Saya males masukin videonya Oke kita sekarang udah ada di mapnya Dan kita dapet pulau Oh gak pulau ini kayaknya Eh pulau gak ya Apakah kita terdumper? Lalu saya pun membuat lagi seri survival di game ini Bersama Ola atau Dor Dan juga pernah mencoba untuk bermain server Dan wow Respon kalian ternyata lebih baik ketimbang S-Craft Lalu saya pun lagi-lagi mencari game lain yang mirip dengan Minecraft Tapi posisinya saya masih Minecraftman Dan ketemulah Crafting and Building Yang dimana game ini bukan mirip Tapi sama dengan Minecraft Dan lagi-lagi saya memainkan game yang tidak pernah update sama sekali Di suatu momen Tiba-tiba Crafting and Building update Lah Kayak dejavu rasanya Eh tapi bohong Selang beberapa waktu game aslinya yaitu Minecraft Mengadakan update besar 1.17 atau 1.18 kalau gak salah Crafting and Building pun tiba-tiba ngikutin update Wah keren nih saya pikir Dan tibalah update kedua Saya lupa apa tapi salah satu alasan kenapa saya gak main lagi Crafting and Building Di update ini tekstur atau shader gak bisa lagi dipake Ya auto kesel dong Nani? Aku bisa jelaskan Terus saya fokus lagi ke Crafting and Dan udah melakukan beberapa update sampe sekarang Karena rasanya saya udah menyatu dengan game kotak-kotak Saya pun membeli game Minecraft asli atau ori Melalui Playstore Kalau gak salah saya mulai main di versi 1.16 Tapi malah sebagian dari kalian kurang tertarik Saya bingung dong kok gitu Malah ramihan game bajakan kejutan game aslinya Dari situ saya mulai penasaran dan explore Apa bener game bajakan semakin di depan Saya mencoba mencari lagi game bajakan yang mirip Minecraft dengan dalih Review Game Dan bener saja Rame Seperti BigCraft, Powerwall, Torocraft, dan masih banyak game lain-lain bahkan baru bermunculan Kenapa gak lanjut Crafting and Building? Kenapa Minecraftman dan gak main game asli? Kamu nanya Stop it Pertama saya main Crafting and Building itu sama aja Minecraft Karena bahan dan build bakal sama Dan mungkin bakal monoton Yang dimana saya mikir kalian pasti bakal bosen Ngeliat hal yang sama Terus menerus Dan waktu itu ada update terakhir yang buat saya Bener-bener gak lanjut survival di game ini Crafting and Building Udah gak bisa pake tekstur sendiri Tekstur bawaan yang tadinya sama dengan Minecraft Tiba-tiba diubah dan jadi aneh Yaudah Mending main Minecraft game asli Untuk Craftman alasannya simple Karena saya dikenal dari game itu Dan pada akhirnya Minecraft adalah game yang berkesan bagi saya Kenapa? Setelah marknya server-server di Java Edition Seperti HermitCraft dan server-server Indo Saya pun tertarik ngebuat juga Dan terbentuklah random SMP STSMP Dan sekarang MixCraft Yang sudah saya anggap seperti keluarga kecil yang saya bentuk sendiri Suka dukanya banyak pake banget Big thanks buat para player lama yang masih ikut saya sampe sekarang Respect banget sama kalian Jadi begitulah perjalanan saya di dalam game kotak-kotak Semoga kalian tetap terhibur Dengan apa yang saya berikan Sekali lagi terima kasih buat semuanya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya